Subscribe dulu, buat update beritamu. Dua pasangan Cagup-Cawagup DKI Jakarta terus melakukan persiapan menjelang hari pencoblosan Rabu, tanggal 19 April tahun 2017, mendatang. Salah satunya membentuk pasukan khusus mengantisipasi kecurangan pemungutan suara di putaran kedua ini. Antisipasi awal dilakukan Partai Gerindra yang mengusung Anis Rasit Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Partai berlambang kepala burung Garuda itu membentuk pasukan khusus terdiri dari kader Gerindra dan pengacara melakukan pengawasan sejak tahap penyusunan data pemilih untuk putaran kedua. Total ada 300 pengacara yang kita kerahkan untuk pengawal pendataan pemilih untuk putaran kedua. Karena kami tidak ingin ada mobilisasi masa pada hari hal lewat penggunaan suket. Ujar Ketua DPD Gerindra DKI Mtaufid, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2017, menurut ia. Alasan dibentuknya tim pengawas itu lantaran perolehan suara Anis Sandiaga bakal dikerjai. Keyakinan itu berdasarkan temuan pada putaran pertama adanya sejumlah suket yang dianggap bodong harus menjadi perhatian bagi Duk Capil dan pihak lurahan. Kita harapkan putaran kedua ini tidak ada kecurangan, dan PNS pun kita minta untuk bersikap netral, jelas dia. Sementara itu, pasangan Basuki Cahajapur nama Jarod Saiful Hidayat mengharapkan pencoblosan di putaran kedua Pilgub DKI berlangsung jujur dan adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jarod tidak mempermasalahkan saingannya, Anis Sandiaga mempersiapkan diri agar tidak dicurangi, sehingga dia bersama tim pemenangan juga mempersiapkan pasukan pengawasan di TPS. Sama kesemuanya kita harus jujur dan adil jangan curang, makanya kita juga bikin pasukan-pasukan, katanya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kamis, tanggal 6 April tahun 2017, mantan wali kota Blitar ini mengungkapkan, beberapa pasukan telah disiagakan, baik dari relawan ataupun partai pendukung. Mereka bertugas untuk mengantisipasi adanya kecurangan di tempat pemungutan suara TPS. Seperti ini gerak cepat untuk mengantisipasi jangan sampai ada kecurangan, saya bilang jangan sampai curang, tutup jarod, seperti diketahui. Persoalan daftar pemilih untuk putaran kedua adalah pekerjaan rumah yang tengah diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta saat ini, sejumlah data telah masuk untuk direkapitulasi. Terima kasih telah menonton!